Pemirsa salah satu rumah warga di Desa Rawabogo, Kejamatan Ciwidei, Kabupaten Bandung mengalami kerusakan cukup parah akibat tertimpa bongkahan rumpun bambu yang tepat berada di atas rumah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Rabu siang warga terlihat bahu-membahu membersihkan material bongkahan rumpun bambu, tanah, serta batu yang menimpa satu rumah panggung milik warga di Desa Rawabogo, Kejamatan Ciwidei, Kabupaten Bandung. Rumah panggung berukuran 4 x 7,5 meter persegi mengalami kerusakan cukup parah tertimpa bongkahan rumpun bambu yang ambruk akibat diguyur hujan deras sehingga menyebabkan kontur tanah menjadi labil. Kerusakan didominasi bagian atap rumah hampir ambruk karena terdorong tanah serta genting yang berhamburan. Menurut pemilik rumah Edy Juna Edy, kejadian tersebut bermula pada pukul 3 dini hari ketika dirinya dan keluarganya tengah tertidur lelap. Kemudian terdengar suara gemuruh seperti hujan es yang menimpa rumahnya. Hujan es jam 3.00 lebih 1.00. Sudah ada tiga kali jatuh es, suara keras. Di situ saya langsung bangun, bangun langsung ke rumah ibu. Nggak minta tolong dulu, langsung paman. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah.